Nah seperti video saya sebelumnya, yang mana di pondok pesantren Al-Seden itu ada beberapa pesantrinya yang di dalam upload video saya itu ada beberapa pesantrinya yang menyanyikan lagu Havana Gina Havana Gina ini adalah salah satu lagu persembahan orang Israel atau Yahudi apabila dia melakukan syukuran atau dia itu mau melakukan ritual tertentu dari video yang di upload dari official AC itu sekitar 1 tahun yang lalu tentang video pesantrinya itu menyanyikan lagu-lagu-lagu orang Yahudi atau orang Israel nah ternyata masih banyak loh apa ya, berpikir aneh gitu loh kok pondok pesantren Al-Seden itu apa hubungannya dengan seraka betul-betul Al-Seden ini adalah bawahan atau anak didik dari orang Israel atau negara Israel gitu loh dalam satu misi atau visinya orang Israel jadi dia itu merekrut Al-Seden ini gitu loh karena bukan selain dari video yang Havana Gina ini dan ternyata masih banyak seperti video berikut ini selamat menikmati 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 video-video dari Al-Saitun atau pesantri Al-Saitun dan begitu pun juga dari orang Al-Saitun sendiri yang berbahasa dan berbicara tentang berbahasa Ibrani atau berbahasa Israel dan saya takutkan apakah betul Pondok pesantri Al-Saitun ini adalah anak bawahan atau anak didik dari Israel yang mempunyai visi atau misi tertentu dalam perangkap dunia ini gitu loh